Setelah sempat buron selama 6 bulan lebih, pelaku korupsi di sebuah bank BUMN akhirnya berhasil ditangkap jajaran Satres Krimpol Restemanggung. Tak tanggung-tanggung, pelaku yang juga karyawan bank tersebut melakukan korupsi sebesar 7,8 miliar rupiah dengan modus menggunakan nota fiktif untuk pengadaan hadiah. Inilah detik-detik tersangka R warga Magelang saat ditangkap oleh jajaran Satres Krimpol Restemanggung di sebuah kos-kosan daerah di Jawa Timur. Tersangka yang telah mengubah penampilan nyaris tak dikenali. Namun berkat kejelian petugas, pelaku R berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapol Restemanggung. Tersangka sempat menjadi DPO selama 6 bulan akibat kasus korupsi senilai 7,8 miliar rupiah di sebuah bank BUMN ditemanggung. Modus tersangka untuk membopol bank adalah membuat duplikasi tagihan hadiah kepada 10 bank unit di bank tempatnya bekerja. Dalam tempoh 5 tahun, dia mampu meraup uang miliaran rupiah. Saat ini sudah dikembalikan sekitar 700 juta rupiah, sehingga total kerugian negara yaitu sebesar 7,1 miliar rupiah. Ya sudah narik anggaran untuk beli hadiah, kemudian diduplikasikan lagi, namun ditarikkan kepada unit-unit di bank-bank unit maksudnya. Kalau contohnya banknya itu di Kabupaten begini, terus narik bank di kecamatan. Woi, ini ada permintaan untuk beli hadiah, beli hadiah. Kurang lebih 5 tahun, total kerugian 7,8. Namun sudah dikembalikan sekitar 700 juta, sehingga perhitungan kerugian negara atau PKN yang kita peroleh dari PPKP itu adalah 7,1 miliar kerugian negara. Ada pun tersangka adalah inisial R, beliau ini warga Magelang, kemudian bekerja di salah satu bank di Kabupaten Temangku. DPU selama 6 bulan, kemudian selama proses penyelidikan tidak pernah hadir. Makanya kita DPU dan sudah kita pangkap. Tersangka mengaku memalsukan kuitansi dan tanda tangan palsu pimpinan cabang untuk biaya undian hadiah para nasabah. Setiap bulan, rata-rata dia merauk 40 hingga 60 juta rupiah dari 10 bank unit yang ada di bawahnya. Uang hasil korupsi digunakan untuk berfoya-foya di luar negeri, serta untuk melakukan investasi dan berjudi online. Kamu kerja sendiri atau sama dibantu teman? Sendirian. Gimana? Saya membuat kuitansi palsu, kemudian membuat kuitansi dari pedo palsu dan membuat tanda tangan palsu juga. Uangnya digunakan untuk apa, Pak? Sebagian untuk poya-foya, sebagian untuk investasi, ternyata investasi bodoh, sebagian ya untuk bersenang-senang. Kenapa atau sebagaimana pertama kali ini? Pertama kali itu saya menjumpai rekening yang tidak terpakai, mas. Rekening titipan yang tidak terpakai, kemudian saya coba untuk bertransaksi dan bisa dilakukan, dan seterusnya saya lakukan untuk transaksi itu. Selama berapa tahun? Dari 2014 sampai 2019, 5 tahun. Tersangka dijerat dengan Primer Pasal 2 Ayat 1, Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindak korupsi dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.